Kita berburu bumbu Indonesia di Belanda Karena bumbu instan ini walaupun instan Tapi susah carinya di Jerman ya Mumpung di Belanda kita berburu yuk Nah teman-teman yang ada dimana saja Apa kabar kalian? Doa terbaik untuk kalian semua ya Semoga kasih Tuhan selalu menyertai kalian Dimanapun kalian berada Semoga rejeki dan kesehatannya Dilimpahkan, dilancarkan Aminah teman-teman Semoga kalian itu gak bosen-bosen ya melihat videoku Karena video ini masih sekitar Belanda Waktu aku liburan Karena kendala waktu aku itu gak bisa upload video setiap hari teman-teman Aku ada jedahnya kalau upload video itu loh teman-teman Biar aku gak bosen Nah makanya aku itu upload video bertahap teman-teman Maafkan aku ya dan semoga kalian juga tidak bosan Nah ini masih sekitar Belanda dan sekitarnya ya Nah ini pagi yang indah, pagi yang cerah Matahari bersinar teman-teman Kita berburu Bumbu Indonesia di Belanda Loh mam keris Kenapa gak di Jerman beli? Di Jerman itu gak ada teman-teman Walaupun ada itu saya harus online shop Kalau yang benar-benar Indonesia ya Kebanyakan itu bumbu Thailand Bumbu Vietnam Rasanya itu lain loh teman-teman Kalau online shop itu Aku harus bayar porto Porto itu artinya Tanda pengiriman ya Pengiriman gitu Mahal teman-teman Nah mumpung kita di Belanda Disini kan paradis Gininya Gudangnya bumbu-bumbu Kayak di sorga ini Sorganya bumbu-bumbu Indonesia teman-teman Di Belanda itu serba ada Apapun ada teman-teman Nah jangankan bumbu instan di Jerman Bumbu gini yang fresh itu juga Gak susah nyarinya teman-teman Makanya ini kalau aku ada teman-teman Gitu datang Biar aku gak pusing Cari bumbu fresh gak ada Bumbu instan gak ada Kebanyakan tamuki itu kan Makanan Indonesia dia suka ya Nah teman-teman Aku beli disini bumbu instan Walaupun aku jarang beli yang gini-ginian ya Tapi ini untuk tamu-tamuku yang datang Lihat nih Walaupun pakai bahasa Belanda Ini semua Bumbu Indonesia Cuma Tulisannya aja itu Belanda teman-teman Lihat nih Marina di sati katanya Ini tulisan Belanda kayak tulisan Indonesia ya Semuanya ada nasi goreng Sati Sati saus Apalagi Ini di Ada Di atasnya itu ada Wah Gak bisa deh Katakan satu persatu teman-teman Pokoknya serba ada Ada rendang Disini ada kuri Ada segalanya dah Nah lanjut Ini sudah keluar dari toko Christian makan teman-teman Dia makan kalemari ya Tinten piece Apa namanya Kalemari Sama Ikan ini Nah itu Lihat tuh Dia makan tinten piece Selanjutnya Aku masuk ke toko Souvenir ya Nah disini aku mau beli Sesuatu untuk bawa ke Jerman Untuk kenang-kenangan teman-teman Nah ini sepatu nih Sepatu yang paling terkenal di Belanda teman-teman Aku gak tahu namanya Tapi ini sangat terkenal di Belanda teman-teman Sepatu apa namanya ya Aku lupa Nah aku cari-cari souvenir Akhirnya aku ketemu gelas teman-teman Gelas atau Enggak gelas Cangkir Aku ketemu cangkir kopi teman-teman Nah ini dos-dos untuk Kuih-kuih kering ini Nah ini ada kincir angin Nah akhirnya aku ketemu cangkir ini ya Nah ada tulisannya Holland Ada kincir anginnya juga teman-teman Nah ini penjualnya sudah aku bayar Lanjut setelah aku belanja-belanja Terus kita pergi ke Katanya Christian mau lihat-lihat kapal gitu Geder marga ini ceritanya teman-teman Ya mumpung hari yang indah Cuaca cerah tak antar juga ya Mau lihat bot katanya Ya namanya aja anak-anak ya Biar semua dapat keinginannya tercapai Mamanya udah dapat bumbu Anaknya mau lihat bot Ya papanya tukang antar teman-teman Nah disini dermaga ini Banyak sekali bot ya teman-teman Karena di Belanda itu banyak airnya Jadi orang-orang itu transportasinya itu pakai bot ya Mau kemana-mana Nah mungkin dipakai hobi juga Karena dia itu punya banyak air lautan gitu Nah itu satu bot udah datang Ini ceritanya kayak parkir ini teman-teman Bot-bot yang tidak dipakai parkirnya disini Singkat kata kami sudah sampai di rumah teman-teman Nah ini belanjaan kami ada kerupuk Sampai sate penusukan sate aku beli teman-teman Nah ini banyak sekali masih ada di sebelah Belum aku buka-buka teman-teman Aku capek sekali habis jalan-jalan teman-teman Nah ini ada kuri Pokoknya apa ada emping melinjo Ada keripik ada kerupuk Jakarta Apa lagi emping ada kokonut Pokoknya ini semua made Indonesia Enggak made Indonesia Tapi rada-rada dekat lah rasanya kayak di Indonesia Bisa gitu Nah selamat makan katanya ini suamiku mau nyoba ini teman-teman Mau nyoba kuri kare ayam teman-teman Enak apa enggak Nah disini aku beli ayam Nasi sudah aku masak Ini kare ayamnya Ini bumbu instan ya teman-teman Karena aku gak tau dimana beli bumbu pres disini Sama kayak di Jerman juga Susahnya minta ampun Makanya aku itu kalau masak itu pusing teman-teman Kalau masak Nusantara Kalau masak Jerman gampang Kalau masak Nusantara itu agak susah cari bumbu ya teman-teman Nah ini bumbunya ayamnya Sudah sudah mau matang ini teman-teman Sudah kami icip-icip rasanya enak sekali teman-teman Itu kuri ya sudah ada coconut nya di dalam Nah ini nasi Ini sudah lama kami gak makan makanan Indonesia Aku itu kalau pergi itu ya Rindu sekali makanan Nusantara Makanya aku itu walaupun berlibur Aku usahakan dah Aku masak sendiri gitu Karena di luar itu dimana aku beli Jarang ada teman-teman Nah sampai jumpa lagi teman-teman Terima kasih telah menonton